Shalom, alihim, besem, yesu, waham, siah, yi, yesu, jidu, deming, yi, ansin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nisya, almasih, true God, Jesus Christ, Yesus Allah yang benar memberkati tayangan ini, menyuncikan, mengkuduskan lirah bibir hambamu, dan engkau memetrakan kebenaran ini kepada setiap pemirsa yang mendengarkan tayangan ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum, segala abad, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS dari Gereja Alkitab Alasa, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wilopo, Pak Wilopo di Surakarta, Surakarta itu Solo, Pak Wilopo di Solo. Pertanyaannya begini, karena ini yang lagi ngetrend, sekarang kan pelantikan menteri-menteri, ya, terus Pak Wilopo itu nanya, Pak Pendeta, apa tanggapan Anda dan harapan Bapak, ya, tentang menteri-menteri, atau sekarang ini, ya. Ya, Pak Wilopo, ya, tadi saya coba ikutin, ikutin tayangan, tayangan pelantikan itu, ya, di televisi juga maupun di, 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 medsos juga ada. Bagi saya tidak ada yang terlalu mengejutkan, ya, kita bersyukur, ya, sudah punya presiden, definitif, wakil presiden, dan sekarang menteri-menterinya, ya, kabinetnya sudah bagus, namanya Kabinet Indonesia Maju, ya, luar biasa itu, ya. Jadi, sarannya apa, Pak Pendeta? Kalau Pendeta Henry diminta saran, pasti sesuatu yang luar biasa, ya, begini, ya, saya, tidak saya nomorin entah satu, entah dua, entah tiga, tapi saya yang terpikir seperti ini. Satu, di dalam setiap pelayanan, baik itu berupa apa, ya, menyebutnya apa, kalau sekarang apa, dulu PNS, kalau sekarang ASN, ya, kalau tidak salah ASN sekarang ini. Dulu PNS, birokrasi apapun, ya, di pemda, di departemen-departemen yang lain, apapun, ya, di pemda, di departemen, apa itu, yang urusan, ya, kita sering urusan itulah, ya. Di pemerintahan, kami menyebutnya di pemerintahan. Jadi, para, sekarang namanya ASN, kalau tidak salah, ASN pemerintahan, perhatikan ini, ini usulan dari Pendeta Henry, ya. Pada jam kerja dan hari kerja, dilarang memakai atribut agama. Pada jam kerja dan hari kerja, ingat ya, jam kerja dan hari kerja. Di luar itu, Anda boleh, Anda boleh mau pakai salib yang segede gaban, boleh. Ya, dimulai dari ASN Kristen. ASN Kristen, para ASN Kristen, Pada jam kerja dan hari kerja, Anda jangan pakai atribut agama. Anda harus melayani itu untuk semua orang, ya. Anda tidak perlu memakai atribut agama. Kalau Anda tidak siap untuk itu, mestinya jangan jadi ASN. Ya, karena ASN itu universal, ya, itu melayani semua, loh. Ya, jadi ASN dimulai dari ASN Kristen, ya, itu, Anda-Anda yang di Kristen, ya, itu, eh, di ASN, Birokrasi lah, ya, apa itu. Ya, yang itu, yang Kristen, ya, itu, jangan memakai simbol-simbol Kristen. ASN Kristen, ya. Terus, di, pada waktu jam kerja dan hari kerja. Di luar jam kerja dan di luar hari kerja, Anda mau jadi pendeta, boleh. Anda mau jadi pengkutbah, boleh. Ya, silahkan, ya, itu. Tetapi, hari kerja dan jam kerja, jangan. Kedua, di dalam dunia pendidikan, ayo kembali Pancasila. Kembali Pancasila, jangan pakai atribut-atribut agama. Pancasila, pada hari kerja, pada jam kerja, di dalam pendidikan. Di kelas-kelas itu yang dipasang tokoh-tokoh palawan nasional, ya, itu, Seperti Diponegoro, kemudian Jenderal Sudirman, dan sebagainya. Jangan dirubah dengan tokoh-tokoh agama. Ya, dulu, orang itu kalau sekolah, tok-tok, ayo kita berdiri. Selamat pagi, Pak Guru. Mari kita berdoa masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Tok-tok, selesai. Ya, jadi dulu itu salamnya, selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Sekarang, coba. Sekolah Negeri, ya, itu. Dimulai dari Anda, para guru, pengajar-pengajar Kristen, Jangan pakai atribut-atribut Kristen di sekolah pendidikan. Gambar-gambar di kelasmu, ya, itu. Ganti dengan tokoh-tokoh nasional, ya, itu. Jangan lagi bawa-bawa agama, ya. Jangan terpapar dengan hal-hal agama pada jam kerja, pada hari kerja. Poin ketiga. Yang sangat krusil, penjaga, kedaulatan, keamanan kita, ya, itu. Tentara nasional Indonesia kepolisian, ya, itu. Harus nasionalis. Pada hari kerja, pada jam kerja. Jangan pakai simbol-simbol agama. Kita ini harus Pancasilais. Di luar itu Anda boleh, ya, tentara Kristen, apalagi polisi Kristen, ya. Pada jam kerja, pada hari kerja, jangan pakai simbol-simbol agama. Anda itu harus nasional, harus Pancasila. Ya, nanti setelah selesai jam kerja, Anda boleh. Mau jadi pendeta, boleh. Mau jadi tokoh agama, mau ngajar agama, boleh. Tetapi pada hari kerja, jam kerja Anda sebagai penjaga. Ya, penjaga Indonesia ini, ya, tokoh. Keutuhan Indonesia, NKRI, harga mati ini harus netral. Harus Pancasilais. Jangan sampai, ya, istilahnya, apa, terpapar oleh paham-paham agama yang berlebihan, ya. Saudara-saudara, saya seorang pendeta, loh, saudara, ya. Bisa tahu diri, menempatkan diri. Kapan sebagai pendeta untuk hal-hal yang umum? Tidak, saudara, ya. Kita, ya, biasa. Harus nasionalis, ya. Saudara-saudara, itu. Makanya kalau pendeta Henry diminta sarannya, seperti ini sarannya, ya. ASN di birokrasi, di lembaga pendidikan, dan di TNI Polri, dan lembaga-lembaga yang menjaga keutuhan, ya, itu. Keutuhan NKRI sini, ya. Ya, semoga Presiden mendengar, ya. Ini dulu pernah saya sampaikan saran seperti ini, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana. Selamat siang, gitu, ya. Ya, kalau acara resmi, ya, selamat siang. Udah selesai. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Kalau acara-acara keagamaan, silahkan Anda memakai salam-salam keagamaan. Acara-acara nasional, ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Beres urusan, ya. Wah, sesederhana itu, ya, Pak Pendeta. Iya, benar. Ini sarannya makjirp, loh, ini, Pak Pendeta. Ini makjirp, Saudara. Kita Pancasilais, loh. Ya, kita kembali ke Pancasila, ya, tau. Indonesia sebagai negara kesatuan Indonesia. Indonesia mau maju, kan? Iya, betul. Coba lakukan itu. ASN, jangan pakai simbol-simbol agama di dalam jam kerja maupun hari kerja. Di luar jam kerja, silahkan. Anda mau jadi tokoh agama, silahkan. Dimulai jadi dari orang Kristen, ya. Guru dan lembaga pendidikan. Kembali seperti dulu, yuk. Kalau pagi hari, selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Foto-foto, gambar-gambar di dinding diubah. Yaitu pakai pahlawan nasional aja yang netral. Tiponegoro, General Sudirman, Martiamatati Yahohu, Judnyadin, R.A. Kartini. Yang gitu-gitu. Zaman saya dulu sekolah kayak gitu, kok. Ya. Dimulai dari Kristen. Jangan pakai simbol-simbol kekristenan. Pada hari kerja, pada hari belajar, dan jam belajar. TNI Porli. Pada hari kerja dan jam kerja. Anda, ini bapak-bapak yang menjaga keutuhan NKRI ini. Aduh. Anda harus betul-betul pure Pancasila. Pembela NKRI. Ya. Ya. Di luar jam kerja, silahkan. Anda memakai simbol-simbol keagamaan. Anda boleh jadi tokoh agama di luar jam kerja dan di luar hari kerja. Tetapi hari kerja, jam kerja harus netral, harus Pancasila. Kalau ini dilaksanakan, dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan paling tinggi. Mudah-mudahan Bapak Presiden dengar nih, saran dari adiknya nih. Dari adik kelasnya ya. Ya. Pendeta Henry Tandianta ya. Dari Gereja Alkitab Alasa. Ya. Itu ya. Kalau ini dilaksanakan, Indonesia maju loh. Maju ya. Karena ini akan luar biasa ya. Kalau pemahaman ini dipahami oleh semua gedari kita. Pancasila ya. Semua kembali ke Pancasila. Sama dengan pendeta Henry Tandianta juga kembali ke Alkitab. Kan sekarang menyuarakan nih. Pendeta-pendeta, pendeta di luar Alkitab gerah semua. Ya. Karena pendeta Henry menyarankan kembali Alkitab. Kembali Alkitab. Dalam hal bernegara. Kembali Pancasila. Kembali ke UD45. Itu dasar-dasar negara yang sudah disepakati. Indonesia akan maju kalau begitu. Kembali ke Pancasila. Ya. Baik. Pak, saya sudah jawab Pak ya. Ya. Bapak nanya ya. Pasti saya jawab. Pendeta Henry kalau jawab pasti beda dari yang lainnya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Yesus ala yang benar, ala segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita bersyukur untuk pemerintahan yang baru, sudah terbentuk sekarang. Presidennya sudah valid, sudah legitimate. Demikian pula sudah menteri-menterinya sudah dipilih. Tuhan Yesus memberkati Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Dengan penuh hikmat, memilih dengan baik. Dengan ciamik ini Indonesia akan maju. Ditambah lagi dari saran pendeta Henry itu. Pendeta Henry Tandianta itu. ASN, guru di dunia pendidikan maupun di TNI Polri. Nasionalis sejati, Pancasila sejati. Istilahnya jangan bawa-bawa agama di hari kerja dan jam kerja. Ciamik itu. Kita kembali zaman dulu. Sekolah negeri itu untuk semua. Salamnya juga salam semua. Selamat pagi Pak Guru. Birokrat, birokrasi juga. Salamnya juga sama melayani untuk semua. Baik. Tetap bersama saya, pendeta Henry Tandianta PBS. Haleluya. Amin.